Halo pas ketemu menengah aku selamat datang di channel belajar channel yang versi tutorial tutorial yang dapat mempersulit diri kalian di rumah dan untuk beberapa saat ini tak isi dengan video upgrade kamar dan ini udah memasuki part-part terakhir dan untuk video kali ini aku mau fokus ini mengatasi hawa panas di lantai dua ini dan seperti yang kalian tahu video video minggu kemarin aku nggak upload video soalnya yuk aku ambil cuti kecapean iya terus beberapa harinya aku dapat vaksin jadi ya tak putuskan untuk rehat sejenak dulu ya biar biar enaklah terus ini mau tak lanjutkan jadi genap satu minggu aku nggak kerja wes mungkin seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk tombol subscribe biar ada di bawah videonya terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya biar tidak ketinggalan video baru selanjutnya yuk langsung kita mulai woi kita tinggal finishing buat tigre sama sini terus pasang exhaust fan dan ini terpantau sudah tak pasang nih teknometer jadi ujungnya disini suhunya 35,1 derajat jadi nanti coba dipasangin tigre dulu nanti suhunya bisa turun berapa derajat dan ini sekitar jam setengah satuan segitu tadi 34 35 ini ming 34 35 nya segitu weish yo kita kita kerjakan buat tidak dulu oke jadi untuk ini lubang untuk tiranya seperti ini tak bolong ini juga tinggal tinggal dimasuki pipa seperempat eh tiga perempat slup dah bisa nanti oke jadi udah tak potongkan ini pipa tiga perempat segini baik dan ini sisa pipa konduk itih jadi nanti tinggal dimasuk nih ke lubang yuk guys yuk jadi udah ngelok nih pipanya ngelok udah nggak bisa jatuh dan bisa diputar-putar yuk setengah satu udah beres sekarang tinggal satunya lagi dan sistemnya masih sama seperti yang tadi cuma gimana caranya pipa bisa nyentel gitu aja dan bisa diputar-putar oke jadi kedua-duanya udah ini udah yang sini juga udah dan nih ada udah nggak gitu ya ini kalau ini udara ini udah otomatis ke sudut keluar tapi ya kurang maksimal dan jadi untuk kedua gulungan tiranya udah jadi dan sekarang tinggal dua tiranya dan ini untuk kainnya tadi udah beli di pasar cuma satu meter dan kita bagi dua sana satu sana satu dan mesin jatuhnya pakai yang dulu pernah tarik itu ini jadi ini cukup berguna ya jadi ya selama proses pengerjaan kamar ini ini juga udah tak buat untuk membuat tenda mobil besok eh kalau proyeknya udah selesai tak tunjukin pada kalian sekalian buat refreshing aku buat tenda dari ini mesin jatuh ini tak pakai untuk buat tenda dan ini mau jahit ini dulu dibagi satu-satu yuk guys yuk Oke ini aku cuma jahit bagian tepi nyatok untuk merapikan dan biar dapat ukuran yang pas sesuai dengan yang kita inginkan oke jadi hasilnya seperti ini teman-teman itu ada udah ada velcro nya jadi tinggal dikeretkan sudah bisa gantung seperti ini dan tinggal di gulung kalau nggak dipakai dan dipakai tinggal dikeretkan nanti apa buah orang kasantrof nya tak kasih velcro juga jadi langsung krono dikeretkan ini dan yang ini juga sama udah nemplek kalau nggak digunakan tinggal di gulung dan sama wis karena peteng peteng karena malam jadi ketok eh tak set eh besok wae soalnya ini tak set sekarang yukui nggak ketok nggak bisa tak buat anu apa tak syuting di kamera nggak kelihatan jadi kan ada sisa lumayan lah wow lumayan ada sisa terus mau tak buat anu yang ventilasi untuk pintu lantai bawah kan dibawah itu jadi tak buatkan juga banyak yang protes kalau lagi nanti diintip yaudahlah tak buatkan jadi ya nanti aman jadi sama tinggal jahit tepianya dan cukup mudah oke jadi udah jadi nih ini yang buat urden bawah bisa dilipat kayak gini tinggal di jendelkan tak mau tak coba tak jendelkan dulu ke bawah Oke jadi seperti ini setelah sepasang yuma tak jeklok dan gak tak rekod tadi pas masangnya soalnya yuk istriku pas buat konten di bawah tadi jadi ngalah gak tak rekod misalnya seperti ini dan kalau ditutup ya tinggal dibuka ini kalian juga besok dibuka Oke sudah seperti ini udah ketutup lanjut ke atas lanjut besok udah malem cuy oke jadi kemarin kayak gini white ini pakai keret-keretan nah gitu cuma pakai keret-keretan terus yang bagian ini tak kasih manet jadi tinggal di ceklek ceklek nih ini juga oke jadi sinar matahari udah terhalang yang sama sana sama yang sana juga udah dan langkah selanjutnya kita kasih tali nah tujuan dikasih tali adalah biar nanti bisa digulung tiranya jadi nggak perlu repot-repot gulung manual aku nanti tinggal tarik benangnya waih maka tire udah kegulung ke atas sendiri ya sistem ini memang dipakai untuk tire-tire yang banyak dicual di pasaran kalau nggak salah sih namanya yang rollerblad ya jadi tak buat seperti itu waih biar simpel dan satunya juga sama bos oke jadi udah dipasang nih di atas ku ini dan kalau mau narik ya tinggal ditarik waih kalau mau digunakan seperti ini nah udah langsung ditempelkan ke sana ceklek yang satunya juga nah seperti ini udah ada tire kemudian kalau udah dipakai nah sedangkan untuk ini ngembalik ini nggak jadi kita nggak perlu repot-repot menggulung tapi tinggal ditarik waih udah talinya tinggal ditarik waih ini oke seperti ini yang sana juga sama udah oke wesss kita kerjakan selanjutnya oke dan hari ini kita lanjutkan memerangi panasnya jadi aku udah beli nih exhaust fan eksos fan mereke mas pion dan ini dayanya 30 watt ini bisa untuk nyedot dan bisa untuk narik terus ini mau tak pasang disini waih jadi mau tak buang hawan ke ruang tamu soalnya kalau mau tak kasih ke ini sunroof kita kok agak aneh soalnya ini dapet yang besar banget jadi mau tak pasang disini waih nggak papalah soalnya kalau ditemuk kelihatannya cukup bagus nih nah oke langsung yuk dipasang disitu oke jadi hal yang pertama tak lakukan adalah ini kita membuat mal dulu ini sesuai ukuran kotaknya yang dalam ini dan mau kita tempelkan di disitu oke jadi ini yang kita gunakan untuk patokan untuk melubangkan didinya yuk langsung di lubang yuk udah pasti pas oke jadi udah lubang dan siap pun dipasang kesitu udah karena sebagian sisi cuma triplek nggak ada penyangganya maka ini tak buat dulu potongan-potongan kayu untuk kekuatan nyekrupnya nanti dan tuh pipa yang itu yowes didatal itu gak guna dan kita buat lagi sini sini mungkin meski tudatal itu gak guna selamat menikmati jadi ini udah kepasang exhaust fan nya dan ini udah narik dan bisa untuk masukkan angin juga tinggal dipencet udah mantap dan untuk kabelnya juga tak sembunyikan jadi lewat berakangin dinding ini dan ini sampai kesini mantap pokoknya langsung selanjutnya karena ini masih panas jadi ya kita perangi supaya ruangan ini menjadi enak dan nyaman nah plan selanjutnya adalah membuat topi untuk kedua sunroof ini aku buat frame nya dulu dan karena ini masih prototype atau percobaan jadi aku pakai kayu yang ringan dulu yang penting mudah di aplikasikan oke jadi ini frame nya udah jadi dan ini sempat tak remake kan kemarin kelebaran aku yuk mikir-mikir takutnya kalau ada angin jadi tak ramping kan sekarang ini udah dan tadi udah tak cet nih udah tak cet biar awet soalnya kan panas hujan nanti kan tinggal pasang paranet yuk langsung digas woy pupuk masih pagi nanti dipasang di atas si sandro oke jadi paranetnya udah kepasang dan siap ditaruh di atas tapi kelihatannya yuk kita harus naik genting gak cukup di kewilipatnya gini yuk naik genting dulu nanti kalau sudah sampai atas kita rekap lagi nah jadi sekalian mau tak bersihin soalnya beberapa hari ya kena hujan kemarin cuma germistok mau tak bersihin dulu dan baru ditutup ini ini tinggal ditutup kelep dan nanti tak jelaskan di bawah woy kenapa aku aku pakai tutup sebegini soalnya panas ini nendur yuk dan juga sini dibersihin di template ini si oke cukup seperti ini jadi digrukup ini dan insyaallah panas yang masuk udah agak terhalang jadi gak panas banget sebetulnya cara yang lain bisa dilakukan adalah melapisi akriliknya dengan kaca film atau stiker walaupun redup tapi ya kacanya atau akrilik masih mengatarkan panas karena terpapar langsung dari sinar matahari terus jadi ya tak cari cara lain ya kayak gini buat penutup untuk bagian atasnya jadi rencananya sepanjang musim marah mau tak tutup woy yang penting saya bisa masuk woy nah jika sudah memasuki musim penghujan bakal tak buka lagi nih soalnya biasanya kalau musim penghujan siang ada mendung jadi enak ya masih samar-samar kelihatan seperti ini dan walaupun hujan juga gak ganggu soalnya ini ada ini ada kaki nih air bisa lewat dibawai udah seperti ini dan tadi sempat panas pas waktu aku masang juga lumayan keredam lumayan banget keredami jadi lebih enak suasana di dalam kamar oke mungkin tutup segini dulu video yang bisa tak tampilkan dan masih ada lanjutannya yaitu tinggal part terakhir finishing lantai bawah lantai atas banyak air yang tak kerjakan dan udah mulai tak cicil-cicil tapi ya tak upload video ini dulu tadi karena ya targetnya menghilangkan ini panas atau hawa panas dan belum sempat tak tubuh soalnya hari ini mendung seharian terus sore hujan padahal udah beberapa minggu hampir 2 minggu gak hujan dan jadi ya belum bisa nanti tak share ke video selanjutnya woy hasilnya woy mungkin cukup segini dulu videonya makasih teman-teman yang udah mensubscribe channel ini kemudian jika ada request saran atau masukan silahkan turun-turun kolom komentar di bawah woy jangan lupa subscribe channel ini nyalakan notifnya dan see you next video bosku semua selamat mencoba di rumah okei start out selamat menikmati selamat menikmati